Kepada Teradu Hasim Asyari, selaku Ketua Merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum, terhitung sejak putusan ini dibacakan. Komisi Pemilihan Umum KPU punya tugas berat setelah Ketuanya, Hasim Asyari, diberhentikan dari tugasnya oleh DKPP. Hasim terbukti bersalah melakukan tindak asusila terhadap Panitia Pemilihan Luar Negeri dan Hak Belanda perinisial CAT. DKPP berkesimpulan Hasim Asyari tak hanya menyalahgunakan jabatan dan wewenang, tapi juga terbukti menggunakan fasilitas negara demi melancarkan pendekatannya ke korban. Bahwa Teradu menyalahgunakan jabatan, wewenang, dan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa benar Teradu menggunakan kendaraan dinas milik Teradu untuk kepentingan pribadi mengantar dan menjemput pengadu di luar tugas kedinasan pada saat pengadu berada di Jakarta. CAT korban asusila Hasim Asyari mengaku tidak mudah mengikuti seluruh proses perkara di DKPP. Pasca DKPP menjatuhkan sanksi pemecatan kepada Hasim, korban merasa mentalnya masih naik turun. Dari awal sampai sekarang ini, saya mengalami absendown yang cukup besar, yang dimana saya terkadang juga bingung. Di sini saya mau memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada DKPP. Bukannya menyesal, Hasim Asyari malah berterima kasih pada DKPP, karena sudah membebaskannya dari tugas berat sebagai penyelenggara pemilu. Alhamdulillah, dan saya minta terima kasih kepada DKPP yang telah menjelaskan saya dari tugas-tugas berat sebagai anggota KPU yang menjelaskan kami. Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia, Sulis Tiawati Irianto menilai, kasus ini tidak lepas dari relasi kuasa antara Hasim dan CAT. Perbuatan-perbuatan itu kan dilakukan ketika yang bersangkutan sedang menjadi ketua KPU. Jadi sulit sekali untuk melepaskan keterikatan antara dia sebagai pribadi dengan dia sebagai pejabat, itu tidak bisa dipisahkan. Di situ kan ada kewenangan-kewenangan yang besar sebagai ketua KPU untuk melakukan apa saja, dan di situ juga sangat terkait dengan kekuasaan dan kewenangan yang dia miliki yang begitu besar. Sementara PLT Ketua KPU Muhammad Afifuddin memastikan, tahapan pilkada 2024 tidak akan terganggu pasca kasus ini. Kita ingin memastikan bahwa tidak ada tahapan apapun yang terganggu, tidak ada persiapan apapun yang terganggu dari sisi keorganisasian di KPU Republik Indonesia. Kasus ini harus jadi momentum pembenahan KPU agar lebih independen dan berintegritas jelang pilkada 2024. Tim Liputan Kompas TV Pencopotan Ketua KPU Hashim Asyari oleh DKPP mencoreng wajah lembaga penyelenggara pemilu. Sosok Ketua KPU seharusnya menjaga maruah kelembagaan karena sebagian besar fungsinya berkaitan dengan kontestasi politik yang memerlukan integritas tinggi. Perilaku pimpinan lembaga akan sangat berdampak pada wibawa lembaga yang ujungnya akan mengerus legitimasi hasil keputusan lembaga. Kasus Hashim Asyari harus menjadi yang terakhir dan dijadikan pelajaran bagi seluruh pimpinan lembaga negara dalam menjaga integritas dan moralitas. Kasus ini juga harus menjadi koreksi bagi DPR yang menyeleksi calon komisioner lembaga negara agar lebih cermat. KPU dengan Ketua yang baru harus membuktikan dan mengembalikan kepercayaan publik melalui Ajang Pilkada Sorrentak 2024. Demikian catatan Kompas TV, sampai jumpa pekan depan. Terima kasih.